Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget Di video kali ini ada Infinix Zero 8 Ya, banyak yang request ke saya untuk nge-review HP ini Meskipun Infinix punya image yang lebih suka main di kelas low-end Tapi khusus Infinix Zero 8 adalah pengecualian Oke, langsung aja kita bahas Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya Infinix Zero 8 hadir hanya dalam satu varian RAM 8GB plus internal storage 128GB Dan saya kebetulan dapet box yang special edition nih Unboxing HP ini lebih menarik karena ada banyak pretty line yang belum tentu ada di HP lain Misalnya ya dikasih stiker hologram dan earphone Selain anti-gores, softcase dan aksesoris standar lainnya Saran saya buat Infinix gimana kalau yang special edition itu adalah bonus hardcase Dengan motif seperti yang ada di boxnya ini Lebih kepake lho ketimbang box yang pastinya ia akan berakhir di gudang Atau cuma jadi pajangan di rumah Terus menuju ke desain Saya suka dengan Infinix karena konsisten untuk tidak konsisten mengenai desain Meskipun bukanlah desain yang original terutama di bagian kamera Tapi tetap terlihat stand out beda asal nggak keberatan dengan tonjuan kameranya yang lumayan tebal Overall secara desain udah oke Terutama dual tone effect dari warna greennya ini memang kelihatan cakep banget Ada efek rainbow-nya juga meskipun menurut saya sih nggak matching sama warna greennya Selain itu back covernya ini juga masih berbahan plastik lho Nah untuk fingerprint ada di posisi samping dan responnya juga cepet banget Top lah Kemudian layarnya Bagian ini juga spesial 6,8 inch full HD plus dengan refresh rate 90Hz Material kacanya bukan Corning Gorilla Glass tapi pastinya ini juga tahan gores Rasio layarnya bikin dimensi HP ini terlihat panjang Ukuran bezel sendiri menurut saya masih cukup proporsional Dagunya nggak begitu kelihatan tebal kok Dual camera selfie yang ada di sudut atas layar akan terlihat mengganggu buat yang belum terbiasa Tapi ntar akan kita bahas lagi soal kamera selfie-nya ini Nah masih ngebahas bagian display Di salah satu review luar ada yang bilang kalau refresh rate 90Hz di HP ini punya efek ghosting Jadi sewaktu layar di scroll-scroll tekstnya akan sulit terbaca Kalau itu menurut saya sih tergantung Anda sebelumnya pakai HP apa Kalau dibandingin layar HP kelas high-end lah iyalah kesannya jadi jelek Tapi saya sendiri ngerasain biasa aja kok Tekst masih bisa terbaca jelas waktu scrolling-scrolling layar Meskipun efek ghosting itu ada tapi mungkin nggak akan berasa oleh rata-rata pengguna smartphone di kelas ini Terus menuju baterai Kapasitasnya mungkin dianggap biasa aja di 4500mAh Tapi teknologi chargingnya itu loh Kenceng banget di 33W melalui port USB Type-C-nya Dari hasil pengetesan charging yang biasa saya lakuin Pengisian 15% sampai 50% hanya butuh waktu 15 menit Dan kalau diterusin sampai 100% butuh waktu hanya 54 menit Dari segi performa saya udah cukup puas dengan Mediatek Helio G90T-nya Yang memang udah terbukti tangguh di HP-HP sekelas ini Meskipun begitu hasil benchmark AnTuTu-nya nggak bisa dianggap remeh Mampu sedikit lebih unggul dari Redmi Note 8 Pro yang juga menggunakan SOC yang sama Untuk penggunaan kasual SOC ini plus refresh rate 90Hz Memang bikin user interface-nya terasa terbang, ringan banget Sedangkan urusan gaming bukan jadi perkara berat untuk menjalankan di HP ini Semuanya bisa dilibas dengan baik Sensor girunya nyaris tanpa delay Responto screen-nya bagus Game favorit saya COD Mobile bisa dimainkan di settingan maksimum Gameplay-nya juga oke dan jarang terjadi frame drop Tapi ya itu, refresh rate 90Hz-nya memang belum banyak diadaptasi oleh game-game terkenal semisal PUBG dan CODM So sampai saat ini, refresh rate tinggi manfaatnya masih sebatas meningkatkan experience user interface menjadi lebih smooth Dan saran saya ganti aja settingan refresh rate-nya menjadi auto Atau kalau ketahanan baterai adalah prioritas utama, cukup pakai 60Hz saja Oh iya, ngomong-ngomong soal user interface Infinix 08 ini pakai UI EOS Dolphin PC7 berbasis Android 10 Kalau di HP-HP low-end-nya, EOS ini udah kerasa ringan banget Dan dulu saya pernah berandai-andai gimana UI-nya ini kalau dijalankan di hardware yang lebih kencang Dan ternyata memang nggak ngecewain Meskipun ada sebagian orang yang nggak suka sama tampilan UI-nya Mungkin itu disebabkan elemen grafik UI-nya yang memang terlalu simpel Tapi coba deh beralih ke tampilan dark mode Dijamin nggak kalah dengan tampilan UI dari brand lain Keluhan saya sih hanya dari iklan yang datangnya dari sistem Banyak banget notif iklannya Kalau di UI lain kebanyakan iklan hanya tampil kalau aplikasi bawaannya dibuka Tapi ini bener-bener agresif Sedikit penelusuran notif iklan ini nggak cuma berasal dari aplikasi sistem seperti Weeder Tapi juga dari launcher bawaannya Bisa aja sih dimatiin satu persatu Tapi ia akan merepotkan terutama buat user yang nggak terlalu ngerti soal ngoprak HP Terakhir ngebahas kameranya Jangan tertipu dengan layout yang ngasih kesan kalau modul kamera belakangnya ini ada 5 Yang paling bawah itu adalah LED Flash Kamera yang berada di tengah adalah kamera utama 64MP Bersensor Sony IMX686 dengan bukaan aperture f1.9 Paling atas adalah kamera berlensa ultrawide 8MP Sedangkan sisanya di sebelah kiri dan kanan adalah depth sensor dan ultra night sensor Kemudian untuk dual kamera selfie-nya tergolong wah 48MP plus 8MP ultrawide Nah untuk hasil foto dari kamera depannya Asalkan pencahayaannya bagus hasilnya bisa tajam dan detail Hasil foto kamera utamanya juga menurut saya bagus Warnanya natural dan nggak over processing seperti di HP Realme atau Xiaomi Mungkin yang perlu di improve hanya HDR detection di mode autonya Foto kondisi lowlight udah cukup baik Ada fitur night mode-nya juga Tapi kalau ngeliat sensor Sony IMX686 yang diusung oleh HP ini Saya berharap akan ada peningkatan lagi di update-update software berikutnya Untuk mode perekaman video Baik kamera depan maupun belakang Sama-sama bisa merekam maksimum di resolusi 4K 30fps dan 1080p 60fps Nah kalau mau pakai video stabilization harus turun ke 1080p 30fps Meskipun baru beberapa hari pakai sejauh ini impresi saya cukup positif Kalau bisa ngedapetin HP ini di harga promo 3,1 juta rupiah Dimana di harga segitu bisa dapetin konfigurasi RAM 8GB plus internal 118GB Layar dengan refresh rate 90Hz Performa gaming mumpuni, spek kamera yang bagus dan ngecasnya juga ngebut banget Asalkan tahan sama iklan bawaan sistemnya dan tahu cara mengatasinya HP ini masuk kategori worth it untuk dimiliki Saya akan pakai lebih lama lagi Dan coba temuin apa aja yang menarik untuk dibahas di video review berikutnya Oke sekian dulu video dari saya Kalau suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini Untuk mendapatkan video-video sementara gadget menarik lainnya Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum